Pedang Medali Naga Jilid 30 Siang itu, tiga hari sejak pertemuannya dengan ayahnya di bukit di luar kota Raja Kun Hou mendengar ribut-ribut di luar istana. Seorang gadis mengamuk, semalam tertangkap dan kini lolos melarikan diri. Dan Kun Hou yang terkejut oleh berita itu lalu berkelebat keluar melihat apa yang terjadi. Dan Kun Hou tertegun. Dia melihat seorang gadis dikeroyok banyak orang, berteriak-teriak dan berkelebat kesana-kesini merobohkan pengawal. Sikapnya bagai orang gila dengan rambut awut-awutan, pakaian robek-robek setengah telanjang dengan sikap beringas, penuh dendam dan benci mengamuk di tengah-tengah keroyokan pengawal yang kian bertambah banyak. Dan ketika gadis itu membentak melengking-lengking tiba tiba-tiba sembilan pengeroyok yang ada di depan terlempah roboh. Jeritan ngeri terdengar dari sembilan orang ini. Perut mereka terobek lebar oleh serangan jarum di tangan kiri. Gadis itu jarum yang panjangnya 10 inci dan tampak ganas menyambar-nyambar dan ketika tujuh orang kembali menjerit dan terlempar oleh jarum di tangan gadis itu tiba-tiba gadis ini berteriak histeris mencabut senjata lainnya, sebuah kipas hitam, melihat pengawal berlarian mengepungnya sementara dua bayangan lain berkelebat mendatanginya. Dan ketika dua bayangan terakhir ini mendekati pertempuran dan gadis yang mengamuk itu melihat nefai tiba-tiba pekek tinggi melengking penuh kebencian keluar dan mulut gadis ini. Hunkiat, mayat hidup, kalian binatang-binatang buas yang keji dan hina tanda seru. Para pengeroyok berpelantingan. Gadis yang mengamuk itu menyapu mereka bagai topan merobohkan rumput, menerjang dan melukai mereka untuk menyerang dua pendatang baru ini, yang bukan lain adalah Hunkiat dan gurunya, mayat hidup, dua laki-laki yang terbelalak memandang gadis yang mengamuk itu. Tapi melihat mereka diserang dan kipas serta jarum menyambar mereka tiba-tiba mayat hidup terkekeh mengelak ke kiri sementara Hunkiat menangkis dengan matanya yang keji bersinar itu. Hoklian, kau betina liar. Plak. Gadis yang mengamuk itu terlempar. Dia ternyata Hoklian adanya, cucu murid Voalogin. Gadis yang dulu menolong Kunhou di dalam hutan. Dan Hoklian yang terguling-guling. Menerima tangkisan lawan yang kuat lalu melengking dan melompat bangun kembali, berteriak dan marah bukan main melihat kedatangan Hunkiat dan mayat hidup, menyerang pemuda ini dengan jarum di tangan kiri tementara kipas hitam di tangan kanan. Dan begitu memekik dan memaki pemuda ini Hoklian berkelebat menyerang pemuda itu. Hunkiat kau iblis tak tahu malu. Ku bunuh kau, ku ganyang jantungmu. Hoklian menerjang bagai orang gila. Para pengawal ngeri mendengar ancamannya yang diucapkan dengan suara mendesis-desis jitu. Matthew, terbelalak dan merah bagai api menyala, melihat Hoklian menyerang bertubi-tubi dengan jarum dan kipas hitamnya itu. Tapi Hunkiat yang tertawa dengan Matthew bersinar mengelap ke sana-sini sementara tangannya menampar atau memukul balik kedua senjata di tangan gadis itu. Hoklian, kau lah yang seharusnya ku bunuh. Kenapa tak kenal disayang orang? Kenapa melarikan diri setelah semalam kita bercinta memadu kenikmatan? Keparat, kau jahannam terkutuk, Hunkiat. Kau anjing hina yang merusak kehormatanku. Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Namun Hunkiat tertawa mengejek. Dia berlompatan ke sana-sini mempermainkan lawan, menyuruh para pengawal mundur karena dia tak perlu dibantu dan ketika Hoklian melengking menusuk lehernya tiba-tiba Hunkiat tertawa menerima serangan ini. Hoklian, kau tak dapat membunuh aku. Lihatlah Hunkiat memasang lehernya, mengerahkan sinkang yang didapat dari Chiyoktou Taihiap itu. Dan ketika jarum terpental dan Hoklian terbelalak oleh kekebalan lawan tiba-tiba kipas hitam ganti menyambar mengeperak kepala pemuda ini. Hunkiat, kau siluman jahannam. Namun Hunkiat kembali tertawa. Dia memasang kepalanya dan membuat kipas hancur berkeping-keping, rusak dan tak dapat dipergunakan lagi. Dan ketika Hoklian melengking dan menusukan jarumnya ke metu kiri mendadak Hunkiat melempar kepala tertawa mengejek, membiarkan lengan gadis itu meluncur di es isinya, lewat hanya beberapa sentimeter saja. Dan sementara lawan berseru kaget Tau-tau Hunkiat mengusap buah dada gadis ini dengan es ikap kurang ajar. Haha, kau mau menciumku, Hoklian? Airh, ku terima itu. Tubuhmu harum tanda seru dan tangan Hunkiat yang sudah meremas buah dada lawan disambut pekek Hoklian yang membalikan tubuhnya, menendang pemuda itu sementara gagang kipasnya yang hancur disambitkan ke muka lawan, dekat sekali. Dan Hunkiat yang terkejut oleh serangan ini tiba-tiba membentak dan secepat kilat menundukkan mukanya. Lalu begitu kipas lewat dan kaki Hoklian menendangnya dari bawah dia pun memapak tendangan itu dengan telapak tangannya. Pelat, Hoklian menjerit panjang. Dia terpelanting dan roboh terguling-guling oleh tangkisan Hunkiat. Betapapun kalah kuat karena Hunkiat sekarang bukanlah Hunkiat beberapa waktu yang lalu. Pemuda lihai yang telah memiliki Sinkang Chiok Tau Tai Hiap. Dan ketika Hunkiat membentak dan berkelebat megejarnya tiba-tiba Hoklian mengeluh dan memaki-maki pemuda ini, menghindar dan kalang kabut menyelamatkan diri, jatuh bangun dan terhoyung oleh pukulan Sinking pemuda itu yang jauh lebih kuat dibanding dirinya. Dan ketika Hunkiat mendesak dan tamparan pemuda itu terpaksa ditangkis dengan jarum di tangan kanan tiba-tiba Hoklian berteriak ketika jarumnya patah. Haha, bagaimana Hoklian, kau masih mau melawanku juga? Hoklian menggigit bibir. Dia terus didesak dan mundur-mundur, pucat mukanya dan marah bukan main. Gusar tapi tak berdaya. Dan ketika Hunkiat mendesaknya ke sudut dan tak ada jalan keluar lagi baginya tiba-tiba Hoklian mengeluh ketika lawan menotoknya roboh. Beluk. Hoklian memaki-maki. Dia melihat Hunkiat tertawa menghampirinya, menyambar tubuhnya dan secara terang-terangan menciumi mukanya. Dan mayat hidup yang terkekeh di sebelah kanannya tiba-tiba berkelebat ke depan. Kiat Ji, bawa gadis pemberontak ini ke hadapan Kaisar. Biar Kaisar memberinya hukuman setimpal. Hunkiat tertawa. Tentu, dia telah membunuh belasan pengawal, Suhu. Tapi sebaiknya kita bawa dulu ke kamar. Gadis ini lolos ketika kita menghadap Okeciangkun. Mayat hidup terbelalak. Kau tak segera membunuhnya saja? Ah, kuda bertina ini masih menarik bagiku, Suhu. Apakah kau tak ingin mengulang kejadian semalam dengan gadis cantik ini? Ayo kita permainkan dia. Biar dia menggelepar dan meronta-ronta di atas ranjang Hunkiat terbahak, menyuruh para pengawal membuyarkan diri karena gadis yang mengamuk itu telah dapat dijinakan. Dan mayat hidup yang terkekeh memutar tongkatnya tiba-tiba menetes liurnya. Dia teringat kejadian semalam betapa dia telah menggagai gadis ini bersama muridnya itu, mempermainkan Hoklian di kamar ketika gadis itu memasuki istana mencari dirinya. Bermaksud membatas dendam atas kemtian ayahnya 10 tahun yang lewat. Dan Hoklian yang roboh tertoto mendengarkan pembicaraan itu tiba-tiba menjerit dan meronta histeris. Hunkiat, kau iblis keji. Lepaskan aku, lepaskan tanda seru. Hunkiat tertawa. Dia senang melihat Hoklian meronta, naik turun di atas punggung fa hingga membangkitkan gairah nafsunya. Tapi belum dia melaksanakan niatnya itu tiba-tiba sebuah bayangan menyerangnya merampas Hoklian. Hunkiat, lepaskan gadis itu. Hunkiat terkejut. Dia melihat Kunhou datang menyerang, menghantam tengkuknya. Dan karena gerakan Kunhou luar biasa cepat sementara dia sendiri tak menduga diserang teman sendiri tiba-tiba Hunkiat menangkis dan memutar tubuhnya. Duk Hunkiat mencelat. Dia terlempar oleh pukulan Kunhou yang lebih terarah, membuatnya terpelanting sementara Hoklian terlepas dari tangannya, disambar dan kini menangis terseduh-seduh di pundak Kunhou. Dan Hunkiat yang marah melompat bangun segera membentak dengan meti melotot. Kunhou, kau gila? Kau membantu siluman betina itu? Kunhou berdiri tegak. Dia memandang berapi lawan yang seharusnya dibunuh ini, lawan yang tak dapat dimusuhi karena mereka sama-sama bernaung di bawah kekuasaan yang sama, Okeciang Kun atau lebih tinggi lagi adalah Kaisar. Dan Kunhou yang beringas memandang lawannya itu mendesis penuh kemarahan, maklum apa yang telah terjadi. Hunkiat, kau manusia terkutuk. Kenapa kau mengganggu gadis ini? Hunkiat terbelalak. Dia marah dan tentu saja gusar oleh sikap Kunhou yang memusuhinya ini. Tapi belum dia menjawab takut tahu mayat hidup berkelebat ke depan menjulurkan tongkatnya. Kunhou, kau bocah tak tahu diri. Tak tahukah siapa gadis yang kau bawa itu? Butakah matamu tak mengenal dia? Kunhou berapi memandang lawan. Aku tahu siapa gadis ini. Mayat hidup. Tapi tak sepatutnya kalian menangkap dan mempermainkannya seperti itu. Heh, kenapa? Bukankah dia pemberontak? Kau mau membela pemberontak? Kunhou geram. Kau memang iblis keji, mayat hidup. Pantas kau tak mengenal perikemanusiaan. Gadis ini bukan pemberontak, dia datang untuk membunuhmu membalas dendam kematian alihnya. Heh, kau mencari-cari alasan mayat hidup berani, merasa Hunkiat akan membantunya karena pemuda itu ada di sampingnya. Dan marah memutar tongkat. Tiba-tiba iblis tinggi kurus ini berseru pada muridnya. Kiat ji, Kunhou rupanya mau menjadi pemberontak juga. Sebaiknya kita tangkap dia. Hunkiat mengangguk, melompat maju. Kunhou, sebaiknya tak perlu kau main-main lagi. Serahkan gadis itu dan pergilah baik-baik. Kunhou marah. Kau tak dapat mengganggu gadis ini jika aku ada di sini, Hunkiat. Kalau kau ingin coba-coba majulah. Aku tidak takut. Hunkiat melotot kau mau memberontak? Tidak, aku hanya melindungi gadis ini jika kau mengganggunya. Tapi gadis itu telah membunuh belasan pengawal, Kunhou. Seri Baginda tentu tak akan mengampunimu membela gadis ini. Lepaskan dia Hunkiat siap menerjang, marah dan memasang kuda-kuda. Sementara gurunya juga memutar-mutar tongkat mii otot pada Kunhou berani karena Hunkiat ada di sampingnya. Tapi ketika Kunhou menggereng dan siap menghadapi lawan tiba-tiba bayangan Okichiangkun muncul bersama BKWI dan kawan-kawannya. Kunhou, benar kata Hunkiat lepaskan gadis itu dan jangan mencari penyakit Okichiangkun membentak, membuat Kunhou terkejut dan mengerutkan alisnya dengan muka merah. Tapi ketika Panglima itu kembali membentak dan BKWI serta teman-temannya mengepung tiba-tiba Hoklian mendesis dan minta totokannya dibebaskan. Kunhou, lepaskan aku. Biar aku yang menanggung semuanya ini. Kunhou ragu. Dia membela Hoklian karena dia teringat budi gadis itu beberapa waktu yang lalu, ketika Hoklian membantunya dan menyelamatkannya dari keroyokan mubah dan teman-temannya. Betapa gadis ini bersama kakek Shifoa telah menolongnya dalam keadaan kritis. Dan Okichiangkun yang terbelalak melihat keraguan Kunhou tiba-tiba maju ke depan dengan gigi berkerot. Kunhou, kau tak ingat janjimu padaku? Kau tak mau tunduk dan siap menjelat ludah sendiri? Kunhou gemetar. Dia berada di persimpangan jalan saat itu. Melepaskan Hoklian atau membelanya. Tapi terbentur kenyataan dia harus tunduk pada panglima itu dan sumpah atau janjinya itu harus dipegang teguh terpaksa Kunhou melepas Hoklian dan membebaskan totokannya. Dan begitu Hoklian melorot turun tiba-tiba gadis ini melengking menyerang Hunkyat. Hunkyat, kau iblis keji. Hunkyat tertawa mengejek. Dia mengelak mudah serangan gadis yang marah ini, dan ketika Hoklian menyerangnya kembali membabi buta tiba-tiba Hunkyat menangkis, membuat Hoklian mengeluh dan terbanting roboh. Dan ketika Hunkyat melompat dan menotok lehernya tahu-tahu Hoklian tertawan kembali dan roboh di tangan pemuda ini. Haha, kau masih nekat juga, betina liar? Kau tak jera melihat kepandaianku? Hoklian menangis. Dia memaki-maki dengan muka pucat, benci tapi juga ketakutan melihat ia di pondong pemuda ini. Pemuda iblis, pemuda yang telah memerkosanya bersama gurunya di dalam kamar. Perbuatan tak tahu malu yang dilakukan berdua oleh guru dan murid itu. Dan Kunhou yang melompat maju dengan muka marah tiba-tiba membentak, tak tahan melihat ketakutan Hoklian. Hunkyat, lepaskan gadis itu. Hunkyat tertawa mengejek. Kau masih membentakku juga di depan Oke Chiangkun, Kunhuang? Kau membelanya atas dasar apa? Kunhuang marah. Kau tak boleh mengganggunya, Hunkyat. Aku membelanya atas dasar perikemanusiaan. Haha, perikemanusiaan yang mana? Dia gadis pemberontak, tanya saja pada Oke Chiangkun. Oke Chiangkun melangkah maju, maklum permusuhan dua orang pemuda itu Hunkyat, sebaiknya tak perlu kita ribut-ribut di sini. Kunhou tak senang kau membawa gadis itu. Nah, serahkan pada BKWI dan kita menghadap Kaisar. Hunkyat kurang puas. Sebenarnya dia ingin membawa Hoklian ke kamarnya, mempermainkan gadis itu seperti rencananya semula. Diam-diam mendongkol dan marah pada Kunhou yang membuat keinginannya gagal. Tapi karena Oke Chiangkun telah bicara seperti itu dan Panglima itu adalah orang kepercayaan Kaisar. Akhirnya Hunkyat mengangguk dan melempar-melempar tawanannya pada BKWI, tertawa mengejek. Baiklah, kau terima ini, BKWI. Kunhou rupanya jatuh hati pada siluman liar ini. Keparat Kunhou mendeli. Kau berani menghinaku, Hunkyat tapi Oke Chiangkun yang buru-buru mencegah dengan jalan menengahi sudah membentak keduanya. Kunhou, Hunkyat, tak perlu ribut-ribut di sini. Kalian semua adalah teman. Kunhou dan Hunkyat saling pandang. Mereka layaknya bagai ayam siap berlaga, masni masing mii lotot dan satu sama lain bersikap mengancam. Tapi begitu Oke Chiangkun mengibaskan lengan membawa mereka maka semua orang memasuki istana menghadap Kaisar. Kunhou menyesal. Dia sekarang tak dapat berbuat apa-apa lagi. Terikat benar oleh janji setianya kepada Panglima Si Oke itu. Diam-diam marah dan benci bukan main kepada Hunkyat yang mempermainkan Hok Lian, mengepal tinju mengapa tak dia ketahui peristiwa itu sebelumnya. Melihat Hok Lian menangis dan merintih di atas pondongan BKWI. Dan mereka semua yang sudah menghadap Kaisar lalu melaporkan apa yang diperbuat Hok Lian, bahwa gadis itu adalah pemberontak yang membunuh belasan pengawai dan mengamuk di luar istana. Dan Kaisar yang terbelalak mengerutkan kening tiba-tiba menjatuhkan hukuman mati. Hektometer, kenapa menghadapkannya kepada ku lagi Kaisar berseru? Bunuh saja gadis itu, Oke Chiang Kun. Aku tak suka pemberontak diberi hidup. Kun Hou terkejut. Dia buru-buru maju memberi hormat, dan sementara semua orang terkejut oleh keberaniannya pemuda ini sudah menukas nyaring. Seri Baginda, ampunkan hamba. Gadis ini bukan pemberontak. Dia datang karena mempunyai urusan pribadi dengan mayat hidup dan muridnya. Kaisar terkejut apa maksudmu? Maaf, Kun Hou menerangkan. Hok Lian datang untuk urusannya membalas dendam, Seri Baginda. Karena itu kedatangannya bukan sebagai pemberontak tapi masalah pribadi. Mayat hidup telah membunuh ayahnya 10 tahun berselang. Hektometer, Kaisar terkejut, menoleh pada iblis tinggi kurus itu. Betulkah, mayat hidup? Mayat hidup memberi hormat. Mungkin saja betul. Seri Baginda, hamba tak ingat siapa saja musuh hamba yang telah hamba bunuh. Tapi yang jelas gadis ini telah membunuh-bunuhi pengawal paduka. Apakah omongan Kun Hou perlu paduka perhatikan? Kaisar terpengaruh. Betul, gadis ini telah membunuhi pengawal istana, Kun Hou. Betapapun dia harus dibunuh. Betul, tapi itu pun dilakukan karatna gadis ini dihadang larinya, Seri Baginda. Hok Lian lolos dan mencari-cari musuhnya setelah semalam dia dipermainkan. Dipermainkan? Maksudmu. Tanda petik. Benar. Hun Kiat dan gurunya telah memperkosa gadis ini, Seri Baginda. Karena itu dua orang terkutuk itu harus paduka hukum. Hamba membelanya karena tak tahan oleh perbuatan di luar peri kemanusiaan yang dilakukan guru dan murid itu. Kaisar tertegun. Semua orang terkejut oleh keberanian Kun Hou yang berapi-api. Namun Kaisar yang tiba-tiba tersenyum lebar tertawa ditahan. Kun Hou, kalau begitu benar katamu ini urusan pribadi. Sebaiknya bebaskan gadis itu dan serahkan kepada yang bersangkutan dan Kaisar yang memberi tanda agar Hok Lian dibebaskan lalu berserup pada Oke Chiang Kun. Chiang Kun, ternyata ini adalah urusan balas dendam. Kalau begitu biarkan saja gadis itu menghadapi musuhnya. Lepaskan dia. Kun Hou terbelalak. Dia melihat Oke Chiang Kun membebaskan gadis itu, dan Hok Lian yang melompat bangun dengan kaki menggigil mendapat seruan Kaisar. Nah, sekarang lakukan maksudmu itu gadis cantik. Kami akan melihat pertandingan kalian secara jujur. Hok Lian gemetar. Dia memandang Kaisar yang membebaskannya dari hukuman mati, menoleh pada Kun Hou karena dari sinilah kebebasannya didapat. Tapi mendelik pada hunkiat dan mayat hidup yang tertawa mengecek tiba-tiba Hok Lian mendengar bisikan Kun Hou yang dilancarkan dari jauh. Hok Lian, sebaiknya teindah semua nafsu kebencianmu ini. Aku tak dapat menolongmu di dalam istana. Larilah, pergunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan diri. Masih banyak waktu bagimu untuk membalas dendam. Hok Lian terisak. Matanya terputar-putar memandang seluruh ruangan, berhenti pada mayat hidup dan hunkiat yang amat dibencinya itu, melihat apa yang dikata Kun Hou benar. Tak mungkin baginya membalas dendam saat itu. Dan Hok Lian yang melengking tinggi tiba-tiba berkelebat keluar meninggalkan istana. Hunkiat, awas kau. Aku akan membunuhmu kelak. Semua orang terkejut. Mereka melihat gadis itu melarikan diri. Dan hunkiat yang tertawa mengecek dan siap mengejar tiba-tiba bentrok dengan pandangan Kun Hou yang tajam. Pandangan yang memberi tahu padanya bahwa pemuda itu akan melindungi Hok Lian bila dia mengganggunya di luar batas, menggagahinya seperti semalam dilakukannya bersama suhunya itu. Dan hunkiat yang melotot tak jadi mengejar akhirnya mengumpat di dalam hati, kecewa dan marah pada Kun Hou yang dirasa mengganggunya itu. Dan Hok Lian yang akhirnya dibiarkan lolos lalu dilupakan begitu saja setelah Kaisar tahu duduk persoalan sebenarnya. Begitulah. Untuk pertama kalinya Kun Hou mulai ketangguh akan watak Kaisar. Terang-terangan membiarkan pembantunya berbuat keji dan menganggap perkosaan sebagai hal yang biasa saja. Tak peduli dan sama sekali tak menghiraukan kehormatan seorang gadis. Dan ketika hari-hari kemudian Kun Hou melihat kejadian-kejadian yang lebih mengerikan lagi seperti merampas istri orang lain dan pemerasan serta kejahatan yang dilakukan orang-orang istana. Akhirnya Kun Hou tak kuat lagi dan melihat bahwa dia membantu sekawanan iblis yang amat biadab. Apalagi ketika beberapa menteri Kaisar juga merampas daun-daun muda, menyuruh pembantu-pembantunya mendatangi rumah-rumah yang ada gadis cantiknya, pura-pura diambil selir tapi setelah itu dicampakan begitu saja. Diberikan dan dibagi-bagikan pada para pengawalnya seperti orang membagi pisang goreng. Dan ketika suatu hari dia mendengar kabar bahwa Kaisar bermaksud mengambil Kui Hoa sebagai selirnya dan Oke Chiang Kun rupanya setuju tiba-tiba Kun Hou tak kuat lagi, melihat Kui Hoa menangis dan berlari-lari menubruknya. Hou Ko, selamatkan aku. Ayah sudah gila. Kun Hou gemetar. Apa yang terjadi, Hoa Moi? Ada apa dengan ayahmu Kun Hou masih tak yakin, pura-pura bertanya dan memeluk kekasihnya ini. Dan Kui Hoa yang terseduh-seduh dengan muka pucat akhirnya memberi keterangan. Kaisar menghendaki diriku, Hou Ko. Semalam ayah hendak mempersembahkan diriku kepada Kaisar. Ketarat. Jadi berita itu benar Kun Hou menggigil, merah mukanya dan gemetar tak keruan, marah bukan main bahwa Kaisar hendak mengambil kekasihnya. Kurang ajar. Dan Kui Hoa yang mengguguk dengan air matu deras mengalir akhirnya menarik lengannya. Hou Ko, ayah gila hormat. Aku tak tahu bagaimana asal mulanya ayah tiba-tiba hendak menerima kemauan Kaisar. Aku tak mau, sebaiknya kita melarikan diri. Hektometer Kun Hou melotot penuh kemarahan. Apakah ayahmu tak tahu hubungan kita, Hou Amoi? Apakah dia pura-pura menutup mata? Tak tahulah. Pokoknya ayah hendak memaksa, Hou Ko. Aku lari mencari-carimu. Ayo tinggalkan saja istana. Kita minggat. Kun Hou gemetar. Dia tak tahu bagaimana kejadian itu pada mulanya, karena berita itu juga baru didengarnya tadi pagi. Bahwa Kaisar katanya hendak mengambil Kui Hoa sebagai selir dan okeci yang Kun tak menolak, rupanya rela menyerahkan puterinya itu daripada menjadi kekasih dirinya. Hal yang menyakitkan. Dan Kun Hou yang menggeram mengepal tinju tiba-tiba mendorong kekasihnya. Tidak, kita temui saja ayahmu, Hou Amoi. Suruh dia mencari gadis lain untuk persembahan kepada Kaisar. Ah, tak mungkin ayah mau, Hou Ko. Salah-salah kita ditangkap dan aku disekap. Tidak. Jangan lakukan itu. Sebaiknya kita lari saja dan tinggalkan istana. Kun Hou bingung. Dia melihat Kui Hoa kembali menangis terseduh-seduh memeluk dirinya merasa tak berdaya. Merasa lawan yang kali ini dihadapi terlampau kuat. Dan Kun Hou yang tertegun mendekap kekasihnya lalu menjublak dengan pikiran melayang-layang, tak menyangka bahwa Kaisar tertarik pada kekasihnya, hal yang membuat dia bingung dan marah. Tapi sementara dia mendelong dengan pikiran kalut mendadak bayangan selir Kaisar tercinta, sisih, berkelebat di ruang dalam. Kun Hou terbelalak. Dia seakan mendapat jalan keluar dengan melihat bayangan selir itu. Selir yang bekerja sama dengan ayahnya. Pendekar guru neraka. Dan Kun Hou yang mendapat pikiran bagus tiba-tiba melepaskan Kui Hoa dan berseru girang. Hoa moi, kau tunggu dulu di sini. Aku punya jalan. Kui Hoa terkejut. Dia tak tahu apa yang dikerjakan kekasihnya itu, tapi melihat Kun Hou memasuki istana tiba-tiba Kui Hoa mengejar. Hou ko, jangan membunuh Kaisar. Jangan mencari penyakit. Kun Hou menoleh. Tidak, aku tidak mencari Kaisar, Hoa moi. Kau tunggulah di luar. Aku hendak menemui paduka selir. Kun Hou sudah masuk ke dalam. Kui Hoa memandangnya dengan hati tegang, takut kekasihnya melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Khawatir Kun Hou mencari Kaisar dan membunuh laki-laki itu. Maka cemas dan mengkhawatirkan nasib Kun Hou tiba-tiba Kun Hou terisak melompat memasuki istana, mengikuti kekasihnya. Tapi melihat Kun Hou menjatuhkan diri berlutut di depan selir itu tiba-tiba Kui Hoa tertegun dan memandang dari kejauhan, melihat dua orang itu bercakap-cakap dan seng selir berkali-kali menggerakkan tangan. Dan ketika beberapa saat kemudian Kun Hou memutar tubuh meninggalkan seng selir tiba-tiba Kui Hoa berteriak setengah bersorak. Hoa moi, aku berhasil. Kui Hoa keluar. Dia menyambut kekasihnya itu dengan muka heran, melihat Kun Hou terbahak dan gembira bukan main, memeluk dan memutar-mutar dirinya diajak menari. Dan ketika Kui Hoa bertanya dan Kun Hou memberitahu maka Kui Hoa tiba-tiba tertegun dan ikut menjadi girang. Mendapat janji selir itu bahwa Sri Baginda tak akan mengambilnya sebagai selir. Bahwa maksud itu akan digagalkan dan Kaisar tak boleh mengambil Kui Hoa. Dan Kui Hoa yang tentu saja girang oleh keterangan ini tiba-tiba menangis dan memeluk kekasihnya penuh bahagia. Merasa lolos dari satu tekanan besar yang menghimpik batin. Percaya akan pengaruh selir itu terhadap Sri Baginda. Dan begitu keduanya bercuman gembira maka Kui Hoa dan Kui Hoa tak tahu betapa diam-diam selir cerdik itu tertawa. Memang, dari sinilah sebenarnya sumber bencana itu berasal. Kui Hoa tentu tak menduga seujung rambut pun. Bahwa selir itulah sebenarnya yang menjadi gara-gara. Sengaja membuat kejadian itu agar Kun Hoa meminta tolong kepadanya. Dan karena Kun Hoa telah datang dan pemuda itu benar minta bantuannya maka selir yang cerdik ini memberi janji tapi sekaligus meminta janji. Yakni, jika dia berhasil menggagalkan rencana Kaisar itu baik Kun Hoa atau Kui Hoa harus ganti membantunya, terutama Kun Hoa, yang diminta selir itu agar tunduk dan setia kepadanya. Berbisik-bisik bahwa pendekar Gurun Neraka telah datang semalam menanyakan keadaan pemuda itu. Dan Kun Hoa yang tentu saja tertegun oleh permintaan selir ini tiba-tiba mengangguk dan menyatakan kesanggupannya. Begitulah. Kun Hoa berhasil ditaklukan selir ini dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Sengaja menundukkan pemuda itu dengan taktiknya yang jitu, mengganggu Kui Hoa agar Kun Hoa keluar tarinya. Dan ketika Kun Hoa benar-benar marah dan pemuda itu berhasil dikelabungi maka sejak saat itu pemuda ini menjadi orang kepercayaan selir cerdik ini di dalam istana. Hari itu, tidak seperti biasa yang terjadi di istana Seri Baginda tampak murung. Selirnya yang dicinta, Sisi, dua hari ini menangis tak mau melayaninya. Ada yang mengganggu perasaan selirnya itu. Cengtan sakit mula-mula panas biasa. Tapi ketika beberapa hari kemudian panas Cengtan meninggi dan tabib-tabib istana dibuat kebuakan oleh penyakit selir kedua ini mendadak semua orang takut ketika Sisi mulai marah-marah. Memang, selama ini orang seakan terlupa pada selir kedua itu. Sisi terlampau menonjol. Lebih aktif dan banyak bergerak di istana. Tapi ketika selir kedua itu sakit dan Sisi terkejut oleh keadaan madunya ini tiba-tiba semua perhatian ditujukan pada selir nomor dua itu. Seperti diketahui, Cengtan adalah teman dan sahabat karib Sisi. Justeru mereka berdua inilah yang diam-diam menjadi matumatu di kerajaanmu sejak mereka dikirim Yewe untuk menina bobok Seri Baginda. Menghanyutkan laki-laki tua itu dalam buayaan cinta yang memabokan. Membuat Seri Baginda menjadi hamba nafsu berahif yang diperas secara tidak kentara. Tapi karena Cengtan lebih memiliki watak keibuan dan tidak se-agresif Sisi maka semua sepak terjang dua sahabat ini lebih didominir Sisi daripada Cengtan. Dan itu tercatat dalam sejarah. Sisi memarku wanita hebat. Dia memilih kepandayan yang jarang dipunyai wanita-wanita sebangsanya pada zaman itu. Memiliki otak yang cerdas dan kematangan berprikir. Jenius dalam mengelabui Kaisar. Tapi Cengtan yang tak memiliki hati setegar temannya diam, diam menangis dan tak sampai hati melihat Sisi mempermainkan Kaisar, mengeluh dan sering memperingatkan temannya agar tak bersikap keterlaluan terhadap Kaisar, yang bagaimanapun juga adalah suami mereka berdua. Tapi Sisi yang tetap bertindak menurut kemauan hati sendiri akhirnya membuat wanita yang lembut perasaan ini sakit. Cengtan terpukul. Dia berada di persimpangan Jai An melihat semuanya itu. Di satu pihak Sisi adalah sahabat dan teman seperjuangannya tapi di lain pihak Kaisar adalah suami dan junjungan mereka. Orang yang dengan penuh kasih sayang memenuhi segala kebutuhan mereka. Dari masalah harta sampai kedudukan. Merasa betapa Kaisar melimpahkan budi demikian besar kepada mereka berdua. Maka melihat sepak terjang Sisi yang memporak-porandakan istana dan memecah belah kekuatan istana hingga yang terakhir Wu Taijan tewas membunuh diri tiba-tiba Cengtan yang berhati mulia ini teriris perasaannya. Melihat betapa mereka berdua membalas budi Kaisar dengan tuba. Diam-diam menuang racun sementara Kaisar sendiri tetap memberi madu pada mereka berdua. Tak tahan bahwa Kaisar tertipu. Dan ketika satu hari Cengtan menemui rekannya dan menyatakan keluhannya itu tiba-tiba terjadi percepcokan kecil di antara mereka. Ini adalah misi kita, Cengtan. Ini adalah perjuangan kita yang harus kita lakukan demi terbalasnya dendam junjungan kita Sisi berkata, menegur temannya itu dan balik memperingatkan Cengtan bahwa musuh adalah musuh, tak perlu dikasih hati. Tapi Cengtan yang pucat memandang rekannya menjawab gemetar. Benar, tapi Kaisar adalah suami kita juga, Sisi. Tegakah kita mempermainkannya demikian keji sementara beliau tetap melimpahkan kasih sayangnya kepada kita? Aku hanya minta agar kau tak kelewatan, Sisi. Cukup kiranya sepak terjangmu dengan terbunuhnya Wu Taijan itu. Ah, bodoh sekali. Justru perjuangan kita mulai mendekati klimaksnya, Cengtan. Kenapa berhenti dan harus mandek di tengah jalan? Tidak, justru aku siap mendirikan angkatan perang dalam bentuk pasukan cadangan itu. Wu harus kita hancurkan. Kaisar adalah musuh yang telah menghina junjungan kita. Cengtan menangis. Ia tahu siapa yang dimaksud junjungan itu, Raja Muda Kao Chien yang menjadi taklukan seribah ginda. Raja Muda telah menjalani hinaan sebagai perawat kuda selama tiga tahun, waktu yang tidak sedikit. Dan Cengtan yang terhoyung mendekat mukanya lalu merintih di atas pembaringan dengan air matu bercucuran. Sisi, tidak kejamkah sikap kita ini terhadap kaisar? Tidak terkutukkah kita kelak di alem baka? Sisi mengerutkan kening. Tak perlu kau pikirkan sejauh itu, Cengtan. Kita berbuat demi bakti kita terhadap negara. Bukan demi kepentingan pribadi. Benar, tapi, tapi kekejaman-kekejaman yang kita lakukan ini, Ini, pengkhianatan secara diam-diam terhadap suami. Ini, tidakkah semuanya itu akan berkarma buruk? Sisi, tidakkah setan akan menyambut kita di dasar neraka? Sisi marah. Cengtan, kau memiliki hati yang lemah sekali. Kau tak patut berkata seperti itu. Cengtan menangis. Ia terseduh dan mengguguk melihat rekannya bersikap kasar, Tapi mengangkat muka merjawab gemetar ia coba mendebat. Benar, aku memang lemah dibanding dirimu, Sisi. Tapi aku takut terkutuk oleh hukum karma yang kita pelajari. Aku takut itu. Aku ngeri. Hektometer Sisi menarik temannya ini. Kau tak perlu ngeri oleh bayang, bayang yang menghantui dirimu itu, Cengtan. Apa yang kita lakukan adalah demi bakti kita terhadap negara. Ingat janjimu, kita telah disumpah untuk setia kepada junjungan kita di Yueh. Benar, aku ingat. Tapi kenapa jadinya kita lalu melakukan kekejaman, kekejaman, Sisi? Lihat sepak terjangmu itu. Kau mengadu domba sesama menteri hingga mereka terpecah belah. Kau memfitnah Wu Taijin hingga menteri setia itu bunuh diri. Padahal menteri itu tak bersalah. Dia memang benar. Lalu apa jadinya kita ini, Sisi? Bukankah iblis yang mengacau sana-sini mencelakakan orang baik-baik? Dan kau menyuruh kaisar menaikkan pajak mencekik rakyat dengan peraturan-peraturan berat hingga mereka menderita. Apa ini bukan dosa yang akan mencelakakan kita sendiri, Sisi? Sisi terbelalak. Dia melihat rekannya itu terseduh-seduh memeluk guling, takut oleh semua sepak terjang mereka yang dianggap dosa. Perbuatan iblis yang menurut Ceng Tan akan berkarma buruk bagi mereka. Dan Sisi yang tertegung dengan muka merah tiba-tiba mengepal tinju. Ceng Tan, apa maumu kalau begitu? Apa yang kau inginkan? Ceng Tan mengguguk. Menghentikan kekejaman-kekejaman kita. Sisi. Memberi cinta sejati kepada suami kita. Hektometer berarti menjilat janji kepada junjungan kita. Menarik sumpah kita di yue. Ceng Tan bingung. Dan belum dia menjawab tiba-tiba Sisi menarik pundaknya. Ceng Tan, kau wanita tak patriotik. Kau lemah melebih cacing tanah. Kalau tak setuju dengan semuanya ini biarlah kau laporkan saja pada seri baginda dan buka rahasia kita kemudian melepas dan mendorong Ceng Tan dengan kasar Sisi terisak membanting pintu, meninggalkan rekannya itu dan untuk pertama kali terpukul oleh perselisihan ini. Tak menduga bahwa Ceng Tan memiliki hati yang lemah dan tak tahan oleh semua sepak terjangnya dan Ceng Tan yang terbelalak mendapat perlakuan kasar ini tiba-tiba terseduh-seduh di atas pemberingannya, sehari penuh tak keluar dan ketika beberapa hari kemudian ia melihat Sisi bersikap dingin kepadanya tiba-tiba wanita berhati lembut ini menangis. Begitulah. Untuk dua minggu lamanya dua orang selir ini berdiam diri. Mereka agak jauh satu sama lain. Masing-masing tak bicara. Sisi menunggu dan diam-diam cemas kalau Ceng Tan benar-benar melapor. Hal yang tentu membuat keadaan menjadi gawat dan semuanya berantakan. Tapi ketika Ceng Tan tak membuat reaksi dan rekannya itu tutup mulut legalah Sisi bahwa Ceng Tan tak akan berhianat. Percaya bahwa Ceng Tan setiap pada persahabatan mereka. Tapi Sisi yang tak tahu pergolakan hebat yang mengamuk di hati wanita ini tak tahu pendertian Ceng Tan. Tak tahu betapa diam-diam selir nomor dua itu menangis sepanjang malam, menderita himpitan batin yang kian menyesakan napasnya. Lupa makan minum. Tak mengurus lagi keadaan badannya dengan baik. Kuyu dan pucat. Beberapa hari kemudian kurus dan bengkak matanya. Maka ketika selir ini jatuh sakit dan Sisi terkejut mendengarnya buru-buru wanita ini mengunjungi sahabatnya di kamar pribadi, betapapun tak tega. Dan Sisi tertegun melihat apa yang terjadi. Dia melihat Ceng Tan menangis memandangnya, menggapaikan lengan. Dan ketika Sisi mendekat maka ucapan pertama yang menyentuh perasaannya adalah permintaan maaf sahabatnya itu yang tersendat-sendat. Sisi, maafkan aku, aku, aku memang lemah melebih cacing tanah. Aku agaknya tak akan hidup lama lagi. Sisi terbelalak. Tidak, aku yang salah, Ceng Tan. Rupanya kekerasanku dulu telah membuatmu begini. Kau maafkanlah aku, Sisi terisak, langsung memeluk dan menyuruh semua dayang menyingkir. Dan ketika dua orang itu berpelukan dan Ceng Tan mengguguk maka Sisi hancur perasaannya dan sadar akan kekasarannya yang berlebihan. Maklum bahwa rekannya ini memang seorang wanita berhati lembut, tak dapat dikasari. Dan Sisi yang menangis dengan air matuh bercucuran akhirnya mendengar bisikan sahabatnya itu yang membelai mukanya. Sisi semalam aku bermimpi. Kakekku datang, dia membawa kain putih. Sisi semakin terseduh. Rekannya ini memang selaiu membicarakan keluarga daripada tugas, kena penyakit rindu kampung halaman yang menyesakan dada. Dan Sisi yang memeluk dengan pundak berguncang-guncang akhirnya mengguguk. Ceng Tan, jangan kau bicara seperti itu. Kakekmu telah tiada tanda seru. Itulah, Ceng Tan tersenyum semalam aku bermimpi akan kedatangannya. Sisi. Beliau membawa kain putih untukku. Sisi hancur perasaannya. Dia jadi mendapat firasat tak enak oleh cerita sahabatnya ini dan Sisi yang terseduh-seduh memeluk. Ceng Tan akhirnya memanggil tabib istana ketika Ceng Tan kejang-kejang. Gugut dan membuat semua orang ribut tak keruan. Tapi ketika beberapa hari kemudian Ceng Tan semakin parah akhirnya Sisi tak meninggalkan kamar sahabatnya itu barang semenit pun. Dan disini Yit Ceng Tan mengeluarkan segala keluannya. Betapa dia tersiksa oleh kelemahan diri sendiri yang tidak setegar Sisi. Betapa dia mengutuk diri sendiri yang merasa bodoh dan tak berdaya. Dan ketika Sisi menangis dan mereka berdua berpelukan maka Ceng Tan berterus terang bahwa dia rupanya kurang patriotik. Sisi, rupanya benar kata-katamu itu. Aku tak stereotis aku lebih cocok menjadi ibu rumah tangga biasa daripada menerima tugas berat ini. Aku merasa berdosa, Sisi, baik kepadamu maupun terhadap Seri Baginda. Sisi terseduh-seduh. Sudahlah, tak perlu kau bicarakan itu, Ceng Tan. Lebih baik kau berpikir bagaimana cepat sembuh dari penyakitmu ini. Ah, Ceng Tan tersenyum getir. Aku tak ingin sembuh dalam keadaan seperti ini, Sisi. Aku tak mungkin sembuh. Biarlah kau perjuangkan sendiri tugas rahasia kita itu. Sampaikan maafku pada Baginda Kau Chin. Tidak Sisi semakin mengguguk. Kau pasti sembuh, Ceng Tan. Kau pasti sembuh aku akan meminta Seri Baginda. Mengumpulkan semua tabib paling pandai di seluruh kerajaan. Tapi Ceng Tan tersenyum pahit. Kau salah. Orang bisa sembuh kalau yang bersangkutan menyimpan harapan, Sisi. Tapi seperti keadaanku ini, Yark, tak ingin hidup dan ingin menjauhi kekidupan. Mana mungkin sembuh. Biar dewas sekalipun ke sini tak mungkin dapat menolong aku, Sisi. Aku merasa aja aku telah dekat dan tak mungkin ditolong lagi. Sisi terseduh-seduh. Ja ingin meraung-raung mendengar ucapan sahabatnya itu, tertusuk dan pedih bukan main seolah jantungnya tertikam pedang berkarat. Hancur dan memeluk serta menciumi muka sahabatnya. Dan ketika Ceng Tan berkelojotan dan Sisi hampir histeris tiba-tiba Ceng Tan tersenyum aneh. Sisi, mendekatlah, aku ingin minta tolong bantuanmu. Tanda petik. Sisi bercucuran air mata. Apa yang ingin kau minta, Ceng Tan? Apa yang kau kehendaki? Aku, aku, Ceng Tan sukar bicara. Aku minta doamu untuk meringankan dosaku kepada Tuhan, Sisi. Maukah kau mengiring ajalku dengan doa yang tulus? Sisi tak tahan lagi. Tidak, kau tak akan mati. Ceng Tan, kau akan sembuh dan mendampingiku di dunia. Ceng Tan tertawa, menarik bibirnya, tampak menahan sakit. Kau bodoh, Sisi. Aku tak mau hidup. Kenapa disuruh hidup? Tidak, tidak, sahabatku. Aku merasa kematian benar-benar akan menjemputku. Kakeku ada di depan. Sebisih menggerung-gerung. Ceng Tan kau jangan bicara melantur. Aku tak mau dengar kata-katamu itu. Ceng Tan berkelojotan kau tak mau memberiku doa, Sisi. Tidak, aku, aku tak mau dengar bicaramu yang melantur, Ceng Tan. Aku tak mau memberimu doa karena kau akan hidup. Kau pasti sembuh, i. Ceng Tan tertawa. Sisi melihat sahabatnya itu tertawa dengan muka yang aneh, seolah tertawa tapi mirip menangis. Dan ketika Ceng Tan mengeluh dan menuding-nuding ke depan tiba-tiba Sisi mendengar suaranya yang sumbang. Sisi kakeku datang, dia, dia menghampiriku dengan mulut tersenyum, aduh, dadaku sakit, aku ingin minum. Sisi terseduh-seduh. Dia membawa minuman ke bibir sahabatnya itu menempelkannya. Tapi Ceng Tan yang tak dapat meneguk sendiri tiba-tiba minta kepadanya agar disuap. Sisi, bantu aku, aku tak dapat minum sendiri. Sisi menggigil dengan air metu bercucuran. Dia terpaksa menyuapi sahabatnya itu sesendok demi sesendok, menangis dan menggigit pecah bibir sendiri. Tak tahan oleh keadaan Ceng Tan yang mengharukan, Dan ketika air dingin itu tertelan dengan susah payah dan Ceng Tan mengecap-ngecapkan lidahnya tiba-tiba Ceng Tan tersenyum Sisi sahabatku sayang, Aku merasa kehangatan cinta kasihmu yang mendalam disuapan ini tak dapatkah kau menyayang. Dan mencinta Seri Baginda dengan cinta kasih macam ini. Sisi terpukul. Dia tak menjawab, dan ketika Ceng Tan minta duduk akhirnya wanita yang gemetar dengan muka pucat itu memberi nasihat terakhir. Sisi, dosa agaknya tak dapat dihindari oleh manusia. Dosa bagai bayang-bayang yang melekat di diri manusia. Apa yang seharusnya dilakukan manusia untuk menjauhi dosa, Sisi? Bukankah agama dan para nabi telah memperingatkan manusia untuk tidak melakukan dosa lalu melihat Sisi kembali tak menjawab dan terseduh-seduh memeluknya Ceng Tan bicara lagi, Karena itu kematian rupanya jalan paling baik untuk menghindari perbuatan dosa ini, Sisi. Karena itu aku ingin mati agar tak melakukan dosa lagi. Sisi terkejut. Dia melihat sahabatnya itu meregang nyawa, batuk dan tiba-tiba melontakan darah segar. Dan ketika Sisi menjerit tahu-tahu Ceng Tan roboh dan terguling di atas pembaringan. Tewas. Ceng Tan. Sisi melengking tinggi. Dia membuat dayang dan semua orang terkejut, dan ketika Sisi menangis dan menggerung, gerung menubruk mayat sahabatnya itu tiba-tiba istana menjadi gaduh dan ribut. Kaisar segera diberitahu. Dan ke ika semua orang datang ternyata Sisi roboh pingsan di samping mayat Ceng Tan. Kaisar tertegun. Dia tak mengira Ceng Tan meninggal demikian cepat. Hanya beberapa hari setelah diserang penyakit. Penyakit yang tak dapat disembuhkan tabib-tabib istana hingga kematian menjemput seliringan nomor dua itu. Dan ketika Sisi sadar dan Kaisar memeluknya dengan penuh haru maka selir tersayang ini menangis dan tak dapat dihibur. Sisi terpukul hebat oleh kematian sahabatnya itu. Tak mau makan. Beberapa hari kemudian kurus dan pucat. Dan ketika Kaisar menengok dan menghiburnya tiba-tiba Sisi marah dan memaki tiba-tiba istana yang dikata goblok. Seri baginda, orang-orang paduka itu gentong-gentong kosong semuanya. Sebaiknya diusir atau dibunuh saja mereka itu. Kaisar terkejut. Sabar, Sisi. Bukankah mereka telah memperjuangkannya sekuat tenaga? Aku juga terpukul oleh kematian sahabatmu itu. Sebaiknya kendalikan dirimu dan bersabarlah. Tapi Sisi semakin marah. Selir ini naik pitam, dan ketika dia menangis terseduh-seduh dan memaki tabib-tabib istana tiba-tiba Sisi mengeluh dan menekan perutnya yang sakit, terhuyung dan terbelalak memandang seri baginda. Dan ketika seri baginda terkejut memeluknya tahu-tahu seir ini pingsan dan roboh dipelukan Kaisar. Kaisar terkejut. Dia kalang kabut memanggil-manggil selirnya itu, tapi ketika tabib istana memeriksa ternyata selir itu pingsan karena perasaan laparnya saja. Bahwa sudah empat hari ini Sisi tak mau mengisi perutnya. Maka seri baginda yang menyuruh orang menyiapkan bubur lalu. Menyuapi selirnya itu dengan penuh kasih sayang. Dan Sisi sadar, terbelalak melihat Kaisar menyuapinya, hal yang baru pertama kali itu dilakukan Kaisar terhadapnya. Sikap yang tulus dan luar biasa. Dan Sisi yang terseduh melihat semuanya itu lalu mengguguk dia mendekap Kaisar, teringat kata-kata cengtan apakah dia tak bisa mencintai suaminya itu dengan kasih sayang yang sama. Cinta yang benar, bukan semu. Dan Sisi yang terpukul oleh semuanya ini lalu menjerit dan merintih penuh luka. Begitulah. Kaisar dan segenap pembantu Nfa dibuat murung oleh sikap Sisi yang dihunjam duka itu. Terbawa dan hanyut pula oleh kesedihan selir ini yang kehilangan sahabatnya. Dan Kaisar yang mencoba menghibur dengan segala daya upaya lalu memberikan apa saja yang diminta selir Nfa itu. Ingin Mi lepaskan Sisi dari derita duka yang agaknya tiada akhir. Tapi Sisi yang benar-benar terpukul ternyata menolak semuanya itu. Selir ini menyendiri, tak mau melayani Kaisar. Hal yang sebenarnya luar biasa karena tak mungkin berani dilakukan selir lain. Dan Sri Baginda yang benar-benar jatuh hati oleh selirnya ini menurut saja dan diam dia memandang pedih dari kejauhan. Sampai akhirnya, ketika satu hari selir itu keluar dari kamarnya dan duduk di empang ikan tiba-tiba Sri Baginda tertegun melihat perobohan besar yang terjadi pada diri selir tersayangnya itu. Sisi tidak seperti dulu lagi. Tidak gembira dan lincah. Namun kecantikannya yang masih memancar dengan amat kuat tetap bagaimanapun juga membuat hati Sri Baginda tergetar. Melihar betapa seirnya itu kini memiliki kecantikan yang aneh, kecantikan yang dingin namun menarik. Kecantikan yang asing namun menggugah berahinya hingga Kaisar maju mendekati. Dan ketika Sisi mengangkat mukanya dan Kaisar menangkap wajah yang tengadah itu tiba. Tiba Kaisar menggigil melihat selirnya terisak menitikan dua bulir air matu yang turun bagai butiran salju, hinggap dan bening menempel di pipi yang halus kepucatan itu. Dan ketika Kaisar menunduk dan Sisi menangis tiba-tiba selirnya itu telah mendekatnya dengan air matu bercucuran. Sri Baginda, kenapa penyakit tak menyerang hamba saja? Kenapa maut mengincar sahabat hamba? Hamba ingin mengganti jiwa cengtan, Sri Baginda. Hamba ingin mengembalikan nyawanya dengan menukar nyawa hamba. Sri Baginda tertegun. Untuk kesekian kalinya dia melihat Sisi terseduh-seduh, menangis teringat kematian sahabat Tuyah itu. Dan Kaisar yang terharu mendengar kata-kata Sisi tiba-tiba menangis dan ikut berduka pula, melihat betapa selirnya itu amat mencintai sahabatnya dan rela memberikan nyawa sendiri. Satu sikap yang dinilai luhur. Siap mengorbankan diri demi persahabatan. Dan Kaisar yang terharu melihat tangis kekasihnya ini lalu memondong sebisi ke kamar peraduannya. Sisi, kau selalu teringat pada sahabatmu ini. Lalu bagaimana dengan aku, sayang? Bukankah aku juga perlu perhatianmu? Dan ketika Sisi gemetar memandangnya dengan air matu bercucuran tiba-tiba Kaisar mergisap butiran air matu itu, merasuknya, meminumnya seperti erang kehasan mendapat tembun pagi. Dan Sisi yang mengguguk di pondongan Kaisar akhirnya melorot turun. Sri Baginda maafkan hamba. Hamba benar-benar belum dapat melayani paduka. Ah, Kaisar Ketsua. Kau tak dapat memberiku kebahagiaan, Sisi. Kau tak mau. Sisi terseduh. Hamba tak dapat melayani paduka saat ini, Sri Baginda. Hamba masih dalam suasana berkabung. Sisi memotong, mencium Baginda. Kemudian mi larikan diri ke kamarnya pribadi, menangis dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Dan Sri Baginda yang terhoyung penuh kecewa akhirnya menarik nafas menggigit bibir sendiri. Entah kenapa terhadap selir ini dia tak dapat menpaksa. Terlampau besar kasih sayangnya untuk melakukan itu. Tak mau dia menyakiti Seng Juwita pujaan hati. Dan Sri Baginda yang termenung dengan muka dikerutkan akhirnya mencari selir lain untuk penutup kekecewaannya itu. Dan Sisi terseduh-seduh selir ini tahu betapa besar kasih sayang Sri Baginda kepadanya. Betapa hebat dan mengharukannya. Sampai-sampai apapun mau dilakukan Kaisar itu kepadanya, hal-hal yang dapat merendahkan dirinya sendiri dan menurunkan wibawa. Seperti menyuapinya itu. Seperti mi lakukan hal-hal yang amat rahasia di atas ranjang maupun lain-lain lagi yang semuanya itu menunjukkan betapa besar cinta kasih Kaisar kepadanya. Dan Sisi yang tentu saja terpukul oleh semuanya ini lalu teringat kata-kata cengtan tentang cinta kasihnya terhadap laki-laki tua itu. Betapa dia memberikan yang semu dan menyimpan yang sejati. Mempermainkan laki-laki itu padahal laki-laki itu mencintainya luar dalam. Dan Sisi yang goyah oie semuanya ini kembali terseduh-seduh dan teringat akan dosa. Hingga, seminggu kemudian sejak kekalutannya yang menghimpit batin itu mendadak Sisi mogok tak melanjutkan tugasnya sebagai matumata. Raja Muda di Yueh terkejut. Berita ini tentu saja membuat Raja Muda bersama pembantu-pembantunya itu tertegun. Kaget dan pucat mendengar berita ini. Dan Fan Li yang maju dengan alis berkerut-kerut akhirnya berkata kepada junjungannya. Seri Baginda, sebaiknya hamba menemui selir itu. Hamba akan menyadarkan Sisi akan tugas utamanya. Seri Baginda terbelalak. Tapi tugas ini berbahaya, Fan Chiang Kun. Bagaimana kalau menangkapmu? Bisa hancur gerakan kita Raja Muda itu gelisah, kecut dan ngeri mendengar rencana Fan Li. Tapi Fan Li yang menggeleng tegas meyakinkan diri. Tidak, hamba dapat mengatasi semuanya itu, Seri Baginda. Hamba akan minta tolong pendekar Guru Neraka. Kao Chien was was. Tapi karena tak ada jalan lain Uniuk menemui selir itu terpaksa dia mengawalkan pembantunya ini melakukan tugasnya itu, menemui Sisi di Istana Musuh. Dan pendekar Guru Neraka yang dicari untuk dimintai tolong akhir Fa menyanggupkan diri membawa Panglima ini. Membawa Fan Li ke kamar selir itu. Perbuatan yang luar biasa beraninya dan amatriskan, berbahaya. Sekali kepergok tentu hancur semuanya yang telah dirintis. Dan pendekar Guru Neraka yang menghubungi Kun Ho akhirnya dengan hati, hati dan selamat berhasil mempertemukan dua orang itu. Dan Sisi tertegun. Fan Chiang Kun adalah orang yang pertama kali mengajari dia kepandaian menulis dan membaca. Betapa Panglima inilah yang mendidik dia mempelajari semua keterampilan istana hingga dia mahir mengerjakan itu semuanya. Termasuk kepandaian bercinta. Kero mencumbu dan merayu pria. Dan Sisi yang terkejut melihat Panglima itu berdiri di kamar mia tiba-tiba menangis dan menggigil memandang Panglima ini. Seorang Panglima yang patriotik dan tampan. Fan Chiang Kun, apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus hamba perbuat? Fan Li Maju, menjura di depan selir ini. Tak perlu kau merendahkan diri kepadaku Sisi. Kau telah mencapai apa yang kita rencanakan semula. Kedudukan kita sederajat. Tak perlu kau menyebut dirimu hamba. Sisi terseduh-seduh aku. Aku tak dapat melaksanakan tugasku lagi, Chiang Kun. Aku merasa berdosa dan terpukul oleh kematian sahabatku. Fan Li menarik nafas. Aku tahu, Sisi. Tapi apakah kematian cengtan harus membuatmu lemah begini? Haruskah persiapan yang mendekati puncak ini hancur di tengah jalan gara-gara kematian sahabatmu? Ingat, pernah. Ku beritahu padamu bahwa perjuangan kita mengandung pengorbanan, Sisi. Dan satu dari pengorbanan itu ternyata adalah kematian sahabatmu. Sisi mengguguk. Aku tak dapat berpikir jernih, Chiang Kun. Aku terpukul sekali oleh kematian cengtan. Ada apa? Ada sesuatu yang dibicarakannya hingga kau terganggu? Sisi tak dapat menjawab terus terang. Untuk ini dia merasa tak enak untuk belak-belakan di depan panglima itu. Tapi maklum ketajaman panglima ini untuk mencium gerak-geriknya Sisi sedikit berbohong. Tidak hanya aku merasa bahwa kematian sahabatku itu adalah dikarenakan aku, Chiang Kun. Bahwa diam-diam aku merasa bahwa akulah yang membunuh sahabatku itul. Hektometer, Fan Li terkejut. Bagaimana bisa terjadi begitu, Sisi? Apakah kalian bertengkar? Sisi mengguguk. Benar, kami pernah bertengkar, Chiang Kun. Aku memaki sahabatku itu yang lebih ingat keluarga daripada tugas. Dia akhir-akhir ini lemah. Fan Li tertegur dia memang tahu tak cengtan yang lembut dan perasa, sering rindu rumah dan membicarakan orang tua serta saudara-saudaranya yang jauh di kampung. Maka mendengar Sisi bertengkar dengan mendiang sahabatnya itu mau tak mau. Fan Li tercekat juga, mengerutkan kening karena tak pernah dua orang wanita bertengkar. Dan melihat Sisi terpukul demikian sedihnya oleh kematian sahabatnya. Tiba-tiba Panglima ini menduga bahwa pertengkaran yang terjadi itu rupanya penting sekali. Sedemikian penting hingga Sisi mogok tak mau melanjutkan tugasnya. Hal yang tentu menyangkut perjuangan. Tapi karena Sisi tak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi maka Panglima ini pun tak tabu dan menarik nafas dalam. Sisi, apakah sebenarnya yang kalian pertengkarkan itu? Benarkah melulu kelemahan sahabatmu yang ingat keluarga di kampung? Sisi menangis. Sebenarnya sukar baginya untuk menjelaskan pada Panglima itu bahwa pertengkaran mereka menyangkut urusan Kaisar. Betapa cengtan mengingatkan Kaisar adalah suami mereka. Orang yang telah menyayang dan mengasihi mereka dengan luar biasa besarnya. Dan Sisi yang terseduh-seduh menekan batinnya tiba-tiba membalikan tubuh tak mau bicara. Fan Ciyangkun, sebaiknya kau pergi saja. Tinggalkan aku. Hektometer, Fan Li menjadi penasaran. Kenapa begitu Sisi? Apakah kalian, Hektometer, tahu aku? Apakah kalian tak dapat mengkhianati Kaisar, Sisi? Bahwa cengtan menghendaki kau menghentikan sepak terjangmu dan menarik diri dari tugas yang dibebankan di pundak kalian? Tidak, tidak Sisi semakin mengguguk. Cengtan tidak menghendaki begitu, Ciyangkun. Dia tetap setia dan jujur pada kalian. Hanya iya, hanya iya. Tanda petik. Sisi tak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia ditelan tangis yang menyesakan dada menelukkup di atas pembaringan dan membelakangi panglima itu. Dan Fan Li yang maju menyentuh pundak wanita ini tiba-tiba berseru gemetar. Sisi, sebaiknya kita berterus terang saja. Aku mengenal watakmu. Aku juga mengenal watak mendiang sahabatmu. Bukankah cengtan menghendaki kau menghentikan sepak terjamu, Sisi? Bukankah cengtan tak sampai hati melihat kalian mempermainkan suami sendiri? Tanda tanya. Sisi terseduh-seduh, sekarang panglima itu telah menodongnya dengan kata-kata begitu tepat, jitu dan tak dapat dia pungkiri. Maklum, panglima ini telah mengenal baik watak mereka berdua. Bahwa Sisi amat patrotik sementara cengtan kurang, terbawa oleh sikap keibuannya yang lembut dan mulia. Tak sampai hati mempermainkan orang yang mencintai mereka begitu sungguh-sungguh. Begitu besar. Dan Sisi yang mengguguk dengan air matu bercucuran terpaksa mengaku tak dapat menghindari ini lagi. Benar, cengtan memang menghendaki begitu, Chiang Kun. Tapi cengtan juga tak mengkhianati kita. Dia dilanda kebingungan melihat posisinya yang terjepit. Kami bertengkar, tapi dia mengalah, dan, dan akhirnya jatuh sakit. Hektometer Van Lee tertegun. Sekarang dugaannya tepat, terkejut oleh keterangan yang baru diketahui ini. Dan panglima muda yang cerdik itu tiba-tiba bertanya, serak suaranya. Dan kau bagaimana, Sisi? Sependapatkah kau dengan mendiang sahabatmu itu? Sisi terseduh-seduh. Aku, ah, aku bingung Chiang Kun. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi perjuangan tinggal sedikit. Sisi, haruskah ini diterbengkelaikan begitu saja Van Lee Gemetar, Pucat memandang Sisi yang merupakan orang satu-satunya yang menjalankan peranan yang teramat penting karena dari wanita itulah jatuh bangunnya usaha mereka, perjuangan yang telah dirintis dan mendekati penyelesaian. Dan Sisi yang mengguguk menelungkupkan tubuhnya tiba-tiba menangis semakin keras. Van Chiang Kun, aku tak dapat menjawabnya sekarang. Sebaiknya besok saja kau kembali. Van Lee mengepal tinju, tapi aku mengharap kesadaranmu Sisi. Aku dan Seri Baginda beserta rakyat menghendaki selesainya perjuangan ini yang tinggal sejengkal. Atau, Van Lee mengerotkan gigi. Kami akan menyerbu istana secara terang-terangan, Sisi. Kami akan menerjang lautan api untuk mengorbankan diri. Tidak Sisi terkejut, jangan lakukan hal yang terlalu berbahaya itu, Chiang Kun. Pasukan kita belum siap penuh untuk bertempur secara terbuka. Oke Chiang Kun ada di sana. Van Lee mengangguk, aku tahu. Tapi aku siap berkorban, Sisi. Demi membela negara dan rakyatku aku siap melabrak istana dan membunuh diri di depan musuh. Sisi menggigil, membalikan tubuhnya, Chiang Kun, jangan lanjutkan rencana gilamu itu. Biar aku berpikir. Berilah aku waktu untuk meredakan dukaku ini. Tanda petik. Hektometer, kau mau melanjutkan tugas? Sisi terisak. Jangan tanyakan dulu sekarang Chiang Kun. Aku ingin mengatasi guncangan ini dulu. Kau kembalilah. Baik, Van Lee mengangguk, tapi kucamkan padamu di sini, Sisi. Bahwa bila semuanya ini gagal karena kau tak dapat membantu kami maka bersumpah demi langit dan bumi aku akan menyerang istana dan menumpahkan darahku di depan seribah ginda. Sisi terbelalak. Dia melihat panglima itu memutar tubuhnya, tampak keras dan garang. Jantan dan membuat dia terpukul. Dan Sisi yang terseduh tiba-tiba menubruk panglima itu. Chiang Kun, maafkan aku, kau, kau masih teringat janji kita berdua, bukan? Betapa kau akan menolongku sekuat tenaga? Nah, sekarang tolonglah aku Chiang Kun, tolong beri aku kesempatan untuk berpikir. Sehari saja tanda seru. Van Lee memutar pinggangnya. Dan bentrok dengan metu yang bercucuran itu. Metu yang sayu. Metu yang lembut dan gemetar. Dan begitu Sisi memeluknya dengan suara yang tersendat-sendat tiba-tiba panglima ini mengeluh memejamkan meta. Memeluk selir itu dengan kaki menggigil. Penuh rindu dan sayang. Dan ketika Sisi mengangkat mukanya dengan air lemtea bercucuran mendadak panglima ini mendekap dan mencium mulut wanita itu. Sisi, pengorbananku juga berat. Aku menyerahkan kekasihku kepada musuh tanda seru. Sisi menggelinjang. Dia menyambut dan mencium mulut panglima itu, menggugut, menangis terseduh-seduh. Tak tahan dan roboh di pelukan panglima ini. Hanyut dan bampir saja pingsan di daiam dekapan panglima muda itu. Tapi pendekar Gurun Neraka serta Kun Ho yang muncul mengejutkan Fan Li akhirnya membuat panglima ini melepaskan Sisi, sadar dan mendapat isyarat bahwa mereka terlalu lama. Maka begitu mengangguk dan mendorong Sisi tiba-tiba panglima ini berkelebat keluar dengan bibir digigit kuat-kuat, menahan dua titik air metu yang siap runtuh membasahi pipinya. Dan Kun Ho yang tertegun melihat adegan di kamar itu baru tahu bahwa Sisi ternyata adalah kekasih panglima Sifan itu yang gambiam saling menjalin ceinta. Benar mereka telah sama menaruh hati sejak gadis itu masih di istana Kao Chien Ong, Raja Muda Kao Chien, Hou Ji. Sisi dan panglima Sifan itu sama jatuh hati ketika mereka belajar di istana. Agaknya pertemuan yang terjadi setiap hari itulah yang membuat mereka dekat satu sama lain. Kun Ho tertegun. Keterangan ayahnya ini membuat dia bengong, tergetar dan terharu bukan main. Baru tahu bahwa ada pengorbanan yang amat berat sekali yang dialami dua orang laki-laki dan perempuan itu. Betapa Fan Chiang Kun mengorbankan kekasihnya sendiri demi perjuangan. Membiarkan Sisi menjadi milik orang lain sementara Sisi sendiri juga menahan perasaan melihat panglima itu meremas batin. Sering terbakar melihat Kaisar mempermainkan kekasihnya. Hal yang amat berat. Dan Kun Ho yang tertegun mengetahui ini tiba-tiba kagum bukan main pada dua kekasih yang diam-diam menangis dengan air matu darah itu. Dan sejarah memang mencatatnya. Sisi dan panglima Sifan itu memang telah lama menjalin hubungan. Sejak Sisi diajari menulis dan membaca. Sejak Sisi diajari menambuh alat-alat musik dan menari. Hal yang tentu saja terjadi secara diam-diam dan amat rahasia. Maklum hubungan ini tak boleh diketahui orang lain yang dapat berakibat bocor kepada Kaisar Diwu. Merupakan top secret bagi Yueh dipegang raterat. Dan Kun Ho yang baru mengetahui itu dari ayahnya tiba-tiba tergugah rasa patriotismenya dan malu pada diri sendiri. Melihat dirinya belum memberi apa-apa pada rakyat kecil. Bahkan membantu dan dekat dengan orang-orang jahat. Tak tahu bahwa di seberang sana sedang bergulat orang-orang gagah macam panglima Sifan itu. Yang sanggup menindas kepentingan sendiri untuk mendahulukan kepentingan negara. Dan Kun Ho yang bangkit jiwa pendekarnya melihat semuanya ini tiba-tiba memantapkan diri bahwa dia harus membantu ayahnya itu. Membantu selir ini tuan karena dia berhutang budi pada selir itu yang telah menolongnya dari tangan kasar. Melainkan karena dia melihat bahwa perjuangan ayahnya didukung oleh orang macam panglima muda itu dan Sisi. Wanita gagah yang amat pandai. Wanita yang mengagumkan. Dan Kun Ho yang tergetar oleh kesan dari kisah yang baru diketahuinya itu tiba-tiba bangkit semangatnya untuk membantu sekuat tenaga. Begitulah Kun Ho benar-benar terkesan oleh pemandangan yang diketahuinya di dalam kamar itu. Melihat dia harus membantu yueh karena orang-orang yueh adalah orang-orang gagah. Dan melihat Sisi tampaknya ragu meneruskan perjuangan ini tiba-tiba Kun Ho mengajukan diri menegur selir ini. Paduka selir, hamba tak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan paduka begitu sedih dengan kematian sahabat paduka itu. Tapi setelah hamba semalam melihat hubungan paduka dengan panglima itu seharusnya paduka menetapkan diri paduka selir. Bahwa tak seharusnya paduka membiarkan panglima itu meluruk istana yang berarti bunuh diri baginya. Sisi terkejut, baru kali ini mendengar Kun Ho bicara lantang. Tapi tertegun menghapus air matanya selir ini memandang Kun Ho. Apa maksudmu, Kun Ho? Kenapa datang-datang menegur aku? Maaf Kun Ho bersikap tegas, hamba tak tahan melihat kekecewaan fanci yang kun, paduka selir. Dan setelah hamba mengetahui bahwa panglima itu adalah kekasih paduka tak seharusnya paduka mencelakakan panglima itu dengan membiarkannya menyerbu istana. Hektometer Sisih memandang dengan macu bersinar. Aku juga melihat itu, Kun Ho. Tapi bagaimana pendapatmu tentang ini? Paduka harus bangkit, paduka selir. Paduka harus meneruskan perjuangan dan membantu panglima itu. Paduka telah kehilangan seorang yang paduka cinta. Kini tak seharusnya paduka kehilangan lagi untuk kedua kalinya. Sisih terbelalak. Dia melihat Kun Ho demikian patriotis, penuh semangat dan tidak ragu-ragu lagi. Hal yang membuat dia tercengang. Tapi berseri memandang pemuda ini tiba-tiba selir itu mengangguk, bangkit berdiri. Benar, semalam aku telah memikirkannya pulang balik, Kun Ho. Dan aku berterima kasih atas semua kata-katamu ini. Aku jadi mantap untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Fan Chiang Kun memang tak boleh bunuh diri. Jadi apa tindakan paduka? Berikan surat ini pada Fan Chiang Kun antar dan beritahukan padanya bahwa aku akan meneruskan apa yang telah direncanakan. Kun Ho Girang bukan main. Dia terbelalak melihat selir itu memberinya sepucuk surat, menerimanya, tak menyangka demikian cepat perubahan itu terjadi. Tapi si si yang mengangguk memberinya isyarat tiba-tiba menekpuk pundaknya dengan senyum ditahan, terisak lirih. Kun Ho, berikan surat itu pada Fan Chiang Kun. Kau pergilah. Kun Ho berdiri. Dia mengangguk dan sadar akan tugas yang diterimanya ini, girang bahwa si si benar-benar meneruskan perjuangannya lagi, mau bekerja sama. Dan ketika selir itu menyuruh dia pergi dan pintu kamar ditutup akhirnya Kun Ho berkelebat melaksanakan tugasnya ini mengantarkannya pada Fan Chiang Kun dan melibat panglima itu gembira bukan main, menangis dan membaca surat itu berulang-ulang. Dan begitu Fan Chiang Kun menerima dan rencana siap dijalankan akhirnya pasukan pendam yang bertahun-tahun disembunyikan mulai bergerak, mengepung kota raja dari empat penjuru pintu gerbang. Jauh di balik bukit dalam jarak yang tenang. Masih tidak kentara bahwa serbuan besar-besaran akan melanda istana kaisar. Dan Kun Ho yang kembali melaksanakan tugasnya di kota raja akhirnya mulai mendapat petunjuk-petunjuk selir ini untuk melakukan serangan dari dalam. Chiang itu masih tak menyadari halnya kaisar dan pembantu, pembantunya berkumpul di ruang dalam. Mereka mendapat perintah kaisar untuk membangun istana baru di Iereng Gunung Lin Yansan. Istana yang megah dan luas yang jauh lebih bagus dibanding istana-istana yang sudah ada, memenuhi permintaan selir kaisar tercinta yang kini mulai berhasil melenyapkan dukanya, dapat tersenyum tapi mahal. Sekali. Dan si si yang minta dibuatkan istana baru untuk menghibur diri pada saat duka minta dibangunkan taman 100 hektare disertai sungai buatan yang mengelilingi istana itu. Tapi bukan itu yang membuat baginda sibuk. Selir ini masih menambah dengan permintaan, yakni di samping sungai buatan yang mengelilingi istana yang luas juga diminta untuk melengkapi tempat yang mewah itu dengan segala jenis binatang hidup yang ada di dunia. Jadi semacam kebun binatang yang lengkap tapi dalam bentuk mini. Dan si si yang minta sebuah permintaan lagi untuk menghilangkan dukanya itu mengharap isinya beserta tamannya yang luas itu harus dibangun sehebat-hebatnya, indah dan paling cantik di dunia. Memiliki seribu kamar yang cukup untuk menampung seluruh penduduk kota raja. Dan kaisar yang tentu saja kebuahkan oleh permintaan yang ganjil ini jadi kalang kabut dan repot. Tapi kaisar kembali menunjukkan bukti cintanya yang hebat. Menurut taksiran istana baru itu menelan biaya sejuta cil emas. Jumlah yang tidak sedikit dan dapat dibayangkan betapa besarnya. Karena kas istana sendiri waktu itu hanya menyimpan sekitar separoh dari taksiran biaya itu. Maka melihat kekurangan untuk membangun istana selirnya tercinta. Akhirnya kaisar memutuskan menaikkan pajak dan menimpakan kekurangan biaya itu pada rakyat, atas keputusan bersama yang dipimpin Po Taijin. Hamba kira rakyat kita mampu menunjang kurangnya biaya ini seribu ginda. Karena kita telah memiliki rakyat yang makmur dan hidup sejahtera, begitu Po Taijin mulai berucap, memeritahu seribu ginda bahwa rakyat mereka kuat dan kaya. Tak jadi apa dengan naikan sedikit pajak. Dan kaisar yang tentu saja percaya omongan menterinya, langsung mengangguk dan mengira begitu. Melihat bahwa sebagian besar menterinya, kalau tak mau dikata semua, tak ada yang hidup kekurangan dan serba cukup. Maka mengukur baju rakyat dengan baju para menterinya ini kaisar mengangguk dan setuju untuk mendapat deno dari rakyat kecilnya itu. Tak tahu betapa diam-diam rakyat marah-marah dan mencak-mencak dibuatnya gusar dan banyak di antaranya tak setuju pada rencana membangun istana baru ini. Yang amat luas tapi menghabiskan dena. Tapi rakyat kecil yang tak dapat berbuat dan selamanya terpojok sebagai kaum yang tak berdaya akhirnya menurut saja dan menyumbang seperti apa yang diinginkan kaisar, membayar pajak dalam jumlah yang lebih tinggi dan ketika biaya terkumpul dan tiga bulan kemudian istana itu mulai dibangun maka terjadilah kerja keras yang kembali dilimpahkan pada orang-orang kecil ini. Kaum cerdik pandai diundang. Ahli-ahli bangunan dikumpulkan. Dan ketika enam bulan kemudian istana itu berdiri dengan megah di lareng gunung Lin Yansan akhirnya istana yang menghabiskan biaya besar ini dinamai Kuan Wakung. Artinya, istana si cantik. Karena istana itu memang benar-benar cantik dan luar biasa sekali. Baik besarnya maupun indahnya. Mampu menampung seluruh penduduk kota raja dengan seribu kamarnya yang besar-besar itu. Belum tamannya yang menghabiskan tanah kosong sekitar 100 hektare dengan gunung-gunungan di sana sini ditatanyeni dengan rumput-rumput hijau menyegarkan mata. Dan ketika istana itu berdiri dan kaisar membawa selirnya ke sini barulah saat itu Sisi mau melayani laki-laki tua ini setelah membuat seribaginda berpuasa sembilan bulan lebih. Ah, kau terlalu. Sisi, kenapa demikian lama masa berkabungmu itu? Tak tahukah kau betapa rindu dan dendamku padamu begitu kaisar mengomel, menegur selirnya ini yang sekian iama membuat dia kehasan. Haos akan belay sayang dan permainan cinta selirnya itu yang membuat dia mabok luar dalam. Tapi Sisi yang tersenyum tenang mengusap dada laki-laki tua ini. Seribaginda, paduka mempunyai banyak selir. Ratusan jumlahnya. Masa perkabungan hamba membuat paduka menerta? Bukankah paduka dapat lari dari pelukan selir yang satu ke pelukan selir yang lain? Ah, kaisar balas mengusap paha selir ini. Mereka tak seperti kau, Sisi. Mereka tak sepandai kau melayani aku. Selir-selir itu goblok. Mereka hanya menang penampilan tapi goblok dalam permainan di atas ranjang. Sisi tersenyum. Paduka berolok-olok? Siapa berolok-olok kaisar gemas? Aku bicara sebenarnya, Sisi. Mereka tak seperti kau yang pardai luar dalam. Sisi akhirnya tertawa, geli mendengar romongan kaisar ini. Dan kaisar yang memeluk dan mendekapnya sayang akhirnya minta selirnya itu memijit-mijit, isyarat pertama sebelum semuanya dimulai. Dan Sisi yang tentu saja tahu akan arti permintaan ini lalu memelai dan melayani kaisar, menina bobok laki-laki tua itu dengan suaranya yang halus merdu, menambah pula dengan sentuhan cinta yang membuat kaisar mulai mengerang dan ketika segalanya siap dan kaisar mencium selirnya itu akhirnya Sisi digulingkan dan roboh dalam pelukan kaisar ini. Untuk pertama kalinya sejak sembilan bulan Sisi memberi jatah. Dan kaisar yang tentu saja mabok dan tergila-gila oleh layanan selirnya itu akhirnya tiga hari berturut-turut tak mau keluar kamar. Tenggelam dalam adu berahi yang membuat kaisar lupa segala. Dan ketika hari keempat Seri Baginda turun dari pembaringannya tiba-tiba seorang pengawal muncul dengan sikap ketakutan, bingung dan gugup. Seri Baginda, Okeci yang kun datang menghadap. Ada berita penting dari kota raja. Kaisar terkejut. Tiga hari ini dia memang memberi perintah kepada semua pembantunya agar tak mengganggu bulan madunya itu. Bahkan memberi waktu seminggu agar semua menteri dan penasihat istana tak ada yang datang ke istana Kuan Wakung. Tak mau ketenangannya bersama selir tercinta itu diganggu. Maka mendengar Okeci yang kun menghadap dan Panglima itu datang mengganggunya tiba-tiba kaisar tak senang dan mengerutkan alisnya. Tapi karena Panglima itu adalah orang penting baginya dan seluruh angkatan perang berada di tampuk pimpinan Panglima ini akhirnya kaisar menyuruh Panglimanya itu maju menghadap. Dan Okeci yang kun datang dengan muka pucat. Ampun, hamba membawa berita tak menyenangkan seribah ginda. Di kota raja timbul pemerontakan. Apa kaisar terkejut? Siapa yang memberontak, Ciyang kun? Siapa Jahanam itu? Panglima Oke menjatuhkan diri berlutut, melirik sisi yang duduk di sebelah kiri junjungannya. Dan kaisar yang terbelilak melihat Panglima ini tak segera menjawab lalu bangkit berdiri dengan muka merah Ciyang kun, siapa pemberontak itu? Dan bagaimana bisa berada di kota raja? Panglima ini menggigil. Kun Hou, Sri Baginda. Pasukan cadangan yang dipimpin bocah itu. Apa? Kun Hou? Bocah yang ku beri kedudukan itu? Kaisar kaget bukan main melihat Panglimanya mengangguk dan kembali melirik selirnya. Dan sisi yang pura-pura kaget dan ikut berubah mukanya tiba-tiba bangkit berdiri membentak Panglima ini. Oke Ciyang kun, jangan main-main kau. Kun Hou adalah orang kepercayaanku. Oke Ciyang kun memandang dingin. Ya, hamba tahu, Sri Paduka selir. Tapi hamba tidak memfitnah atau melempar. Omongan kosong bahwa pemuda itu yang memberontak bersama pasukannya.